Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang wajib untuk dipelajari isinya. Bagi umat Muslim, Al-Quran diibaratkan sebagai panduan hidup di mana di dalamnya mengatur semua hal terkait dengan kehidupan manusia di bumi. Sehingga, wajib hukumnya bagi umat Muslim untuk mempelajari, mengamalkan, dan mengetahui isi dari kitab suci tersebut agar hidup lebih baik. Selain umat Muslim, ternyata terdapat beberapa artis Indonesia yang beragama Kristen justru dapat membaca bahkan menghafal surah dalam Al-Quran. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Meskipun bukan beragama Islam, kemampuan ini menunjukkan komitmen dan minat mereka dalam memahami budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Untuk mengetahui artis siapa saja mereka, berikut Yani TV Channel telah merangkum 9 artis Indonesia yang hafal Al-Quran meski non-Muslim di antaranya 1, Chico Jericho. Chico Jericho merupakan aktor yang pernah berperan dalam film berjudul Seputih Cinta Melati. Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang pria Muslim yang bisa membaca Al-Quran. Dia kemudian mendalami agama Islam dan menghafal surat Al-Fatihah. Tentunya bukan hal yang mudah bagi penganut agama Kristen ini untuk menghafal surah dalam Al-Quran. Suami putri Marino ini perlu waktu satu bulan untuk menghafal surah Al-Fatihah tersebut. Itu tantangan besar buat saya. Dan ini film religi Islam, karena saya Kristen. Kalau salah baca surat dalam Al-Quran kan nggak enak, jadi saya butuh waktu khusus untuk menghafal kata Chico. 2. Sandi Aulia Sandi Aulia merupakan artis yang dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama berbeda. Sang ayah dan tiga kakaknya beragama Islam, sedangkan Sandi sama seperti ibunya yang beragama Kristen. Saat kecil, Sandi bisa dibilang menganut dua agama sampai akhirnya memutuskan meyakini Kristen di usia 15 tahun. Di masa kecilnya, Sandi pernah mempelajari agama Islam dan menjalankan ibadah sholat. Otomatis Sandi sudah mulai mengenal bacaan sholat dan surah di Al-Quran. Sandi mengaku akhirnya memilih agama Kristen karena pengalaman imannya sendiri. 3. Denny Sumargo Belakangan ini, Denny Sumargo sering dirumorkan bakal mu'alaf. Ia kerap membuat kagum publik dengan pengetahuannya mengenai agama Islam. Melalui tayangan podcast di Youtube bersama Pras Teguh, Denny mengatakan bahwa dirinya suka membaca Al-Quran dan hadis. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya memang senang membaca buku sejak dulu, terutama sejarah dan perjalanan agama dalam kehidupan manusia. Mereka atau netizen, selalu mendoakan gue mendapatkan hidayah. Kalau masuk Islam itu kan selalu ada hidayahnya jadi gue masih nunggu. Kalau memang ada hidayah ya masuk Islam. Kalau enggak, ya udah gue jalan di jalan gue aja. Toh neraka dan surga gue enggak lu yang tanggung. Ucapan Denny Sumargo Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru. Dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot channel ini. 4. Jessica Mila Diketahui, Jessica Mila pernah belajar mengaji ketika membintangi film religi Mengejar Surga. Dalam film tersebut, Jessica Mila berperan sebagai seorang muslimah bernama Atikah. Mila tampil maksimal sebagai wanita berhijab yang pandai mengaji. Meskipun bukan beragama Islam, ia juga harus melakukan adegan sholat dan mengaji. Dan dia mempelajari Al-Quran dan beberapa kata dalam bahasa Arab di luar jam syutingnya. 5. Amanda Manopo Amanda Manopo berperan sebagai toko Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Karena toko tersebut merupakan toko religius, Amanda akhirnya memutuskan untuk belajar membaca Al-Quran. Dalam film, Amanda kerap melakukan adegan sholat yang juga membuat dirinya diterpaisu mu'alaf. Namun, ia menyangkal hal tersebut. 6. Samuel Zilguin Pada sinetron Berkah, Samuel Zilguin memerankan toko jaka yang beragama Islam. Samuel lalu dituntut untuk bisa membaca Al-Quran dan menghafal doa serta surah dalam Al-Quran. Ia rela belajar mengaji dan menghafal doa-doa dengan seorang guru ngaji demi perannya tersebut. Samuel mengaku bahwa ia merasa tertantang dengan pengalamannya itu. 7. Felicia Angelista Felicia Angelista merupakan seorang Kristen yang taat dan telah dibaptis di sungai Jordan, Israel. Peran Felicia di sinetron dunia terbalik menuntutnya untuk mengenakan hijab. Dalam beberapa adegan, ia juga diminta untuk sholat dan mengaji. Sebagai pemeran, Felicia mampu melakukan perannya tersebut dengan baik. Itulah deretan artis yang hafal Al-Quran meskipun mereka beragama Kristen. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.